Oke, selamat datang di Youtube Channel DK Reset Pada hari ini, 8 Maret, kita bakalan review 1 unit Toyota Etios 2013 Udah plat hitam pribadi, BPKB ready, STK plat B hitam atas nama pribadi Ini mobil kita bikin konsep racing, bisa dilihat tuh Udah full aksesoris untuk konsep racingnya Nah, pertama kali, untuk di bagian grille Ini grille-nya kita custom Dan grille di bawahnya juga udah kita custom Nah, untuk di bagian lampu Lampunya ini sangat terang kalau malam Di malam hari ini terang Dan udah kita kasih juga nih untuk penambahan masuk ke dalam ala-ala racing Dan fog lamp Fog lamp mau di Etios Itu bawahnya udah kita kasih samurai, karet samurai Dan untuk bagian mesin nih Kap motornya udah kita kasih hidrolik, bisa buka-tutup seperti ini Nah, udah bisa buka-tutup dan stabil nih Stabil bagian untuk bagian shockbreaker depan Itu selang-selang udah kita kasih warna-warni Ini tutup radiator udah kita kasih aksesoris Dan bagian kotak sekring itu kita cat Kabel-kabel udah warna-warni dan filter Ini untuk gaya-gayaan untuk racing Tutup oli juga udah TRD Dan bisa dilihat nih Untuk bagian mesin itu udah kita catin Udah kita kasih warna-warni di bagian dalaman mesin Nah, ini lampu depannya custom Sangat terang nih Kalau kita bikin aja untuk Etios Lampu seperti ini habis memakan biaya Rp 4.500.000 Dan grill itu kita beli juga Kita pasang sendiri Nah, mungkin pada tau nih Berapa harga untuk aksesoris-aksesoris racing ini Nah, untuk velek ring 15 Bannya masih 90% Untuk velek ini Rp 1 Ori Jepang Bisa dicek di bagian belakangnya Ada tulisan Jepangnya Untuk Ori Jepangnya Nah, untuk bodi ini mulus Mobil sangat istimewa KM Rp 40.000 real Nah, jadi ini KM-nya masih Rp 40.000 Bisa dilihat tuh bodinya Nah, kita kasih peredam juga Peredam masih Etios Falco Dan untuk bagian samping nih Udah, pernya udah kita potong Udah semi-ceper Nih, untuk konsep ala-ala racingan Udah pas lah untuk mobil nongkrong nih Nah, jadi untuk di bagian belakangnya Udah kita kasih daktel Daktel yang karbon Nah, untuk di bagian bawahnya Itu udah kita kasih tutup towing Ini bagian belakang udah kita cet Itu ada stabil di bawah ya Itu kita pasangin juga Mungkin pada paham itu harganya lebih Rp 1.000.000 Nah, jadi untuk di bagian bodi Masih putih bersih seperti ini Nah, untuk di bagian dalam Pour window-nya ya Bukan tempelan di sini Tetapi di sini kita bikinin Nah, ini untuk bagian dalam Karpet mie Nah, mobil masih Ori bawaan pabrik Keseluruhannya Tuh, jok masih bagus Plafon masih Ori bawaannya Jok belakang Ini aksesoris-aksesoris racing Udah kita tambahin Kayak handle gigi Dan takometer Ini takometer TV-nya itu Toyota Ini yang punya Alphard atau Innova Nah, kalau speedonya ini Ini speedo asli Etios Falco Tapi KM aslinya ini Rp 40.000.000 Nah, steer racing Udah pake takometer juga Udah remote Dan power window-nya seperti ini Bukan tempelan di sini Nah, power window di situ Udah fog lamp juga tuh Nah, jadi ini sangat bersih Dan sangat istimewa Ini mobil low KM Bakalan kita jual nih Jika ada yang minat Untuk anak muda Yang pengen ala-ala racing Ini mobil tinggal pakai Apalagi nih BPKB udah hitam Plat B hitam atas nama pribadi Pajak panjang sampai bulan 8 Nah, kita juga ada jual aksesoris Velek racing Baju DK Reset Yang punya mobil Vios Gen 2 Yang punya Etios Ini bagian depannya Nah, ini untuk Vios Gen 3 Kita juga ada jual lampu Aksesoris-aksesoris Mobil bekas taksi Nah, jadi yang datang ke ruangan tunggu DK Reset Itu bisa langsung Lihat-lihat aksesoris Apa yang mau dinaikin Dan Ini contoh sarung jok Plafon yang udah di custom Nah, jadi Di bengkel DK Reset Lagi rame-rame-nya Unit tuh sampai ke belakang Orderan konsumen yang lagi rame Ini merah candy Lagi poles Di ruangan salon detailing kita Nah, lagi banyak pengerjaan Di belakang tuh Etios, Vios Lagi rame-rame-nya Lagi banyak ready stock Ini ada Gen 3 Full modifikasi 150 juta Ini Vios Plat BD hitam pribadi 75 juta 2013 Nah, lanjut ke si Etios Nah Jika ada yang minat nih Mobil sangat istimewa Masih bawaan Ori pabrikan Keseluruhannya Karena mobil ini KMS Sangat rendah 40 ribu Ini bisa dicek Bisa dilihat Dan datang langsung Ke bengkel DK Reset Nah, mana tau Ada yang minat Ini gak perlu Modif lagi Atau beli Aksesoris-aksesoris Racing lagi Ini udah komplit Kita jual Di harga 75 juta 2013 Udah plat hitam Mahal bang Nah, kita rincikan harganya Velek-nya Ori Jepang Kalau velek Ori Ring 15 Itu kisaran 10 jutaan Untuk lampu depan Custom Itu 4 juta 500 Belum grill Foclamp-nya aja tuh 600-700 ribu Grill atas bawah Itu udah Memakan biaya Sekitaran 1 juta Nah, ini Aksesoris-aksesoris Racing mungkin Udah pada paham Untuk stabil ini Harganya pasti 1 juta Open filter ini Udah tau Harganya berapa Nah, jadi itu Harga sesuai Dengan aksesoris Yang kita jual Di harga 75 juta Buruan Apalagi Di dalamnya Udah ada Steel Racing Udah ada Takometer Nah, makanya Kita jual Di harga 75 juta Jika ada yang minat Bisa langsung Datang ke bengkel DK Reset Yang ada di Bekasi Atau order online Kita kirim Ke seluruh Indonesia Mobilnya Nah, sekian dulu Terima kasih Kita review singkat dulu Untuk ngejual Ini mobil Mana tau ada yang minat Ini plat aslinya Oke, sekian dulu Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih